Hai, salam damai dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Saya Pastor Wiesel Antuni bersama Anda dalam pelajaran sekolah sabat setiap hari. Kita masih dalam pelajaran yang ke-11 dalam siri pembelajaran sekolah sabat, kitab Wahyu. Hari ini, hari Kamis 14 Mac 2019, tajuk pelajaran kita untuk hari Kamis ialah perhimpunan untuk keperangan terakhir. Wahyu yang, ayat yang dalam Wahyu yang kita akan lihat adalah Wahyu 16 ayat 16 yang berkata seperti ini. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Jadi persoalannya adalah untuk hari ini adalah sejauh menaka kejayaan penipuan setan di akhir zaman dalam mengumpulkan orang-orang di dunia untuk pertempuran Harmageddon. Untuk hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang peperangan Harmageddon. Sebut bersama saya, Harmageddon. Jadi, apa maksud perkataan Harmageddon dalam bahasa Ibrani? Maksudnya ialah, kita harus melihat perkataan ini dipisahkan yaitu Har dan Megedo. Jadi, apa maksud Har? Har bermaksud gunung dalam bahasa Ibrani. So, Megedo bermaksud itu adalah nama tempat. Jadi, apabila kita gabungkan itu akan disebut sebagai gunung Megedo. Jadi, apabila para pengkaji Alkitab menyelidik perkataan Harmageddon ini, ataupun gunung Megedo, tidak ada gunung yang dipanggil Megedo. Tetapi gunung yang terkenal di Megedo atau dataran Esdraelon ini ialah gunung Karmel. Dataran yang disebut Esdraelon yang terletak di Lemba Yizri merupakan satu tapak strategi yang penting di dalam peperangan. So, dataran Esdraelon atau Megedo menjadi terkenal dalam perjanjian lama kerana banyak pertempuran penentuan yang terjadi di sana dalam sejarah Esdrael. Boleh baca dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang kelima, pasal yang keenam, dua raja-raja pasal yang kesembilan, dan juga dua raja-raja 23. Kalau kita lihat di sana, ini adalah mengenai sejarah yang sudah direkodkan sebelum kitab Wahyu ditulis. Jadi, apabila Wahyu ini ditulis, dalam kitab Wahyu menggunakan latar belakang sejarah untuk menggambarkan konflik besar yang terakhir, yang disebut Harmageddon. Peperangan terakhir antara Tuhan dan Setan. Satu-satunya gunung yang tinggi terletak di kota kuno, Megedo, yaitu Gunung Karmel. Di atas gunung ini pernah terjadi satu pertempuran besar dalam sejarah Esdrael. Pertempuran bukan dari peperangan, tetapi peperangan menggunakan senjata, tetapi pertempuran ini adalah mencari siapakah Tuhan yang benar. Jadi, mereka mencari, kalau ada api yang turun membakar korban, itulah Tuhan yang benar. Jadi, saudara-saudaraku, api yang turun dari surga kepada persembahan Elia. Dan tidak ada api yang turun dari persembahan para Nabi Baal. Jadi, saudara-saudara, api yang turun dari surga menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan yang patut disembah, bukannya Baal. Nah, dalam pertentangan akhir, api itu akan turun ke atas mezbah yang salah. Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Tetapi, ingat. Ini hanya kelihatan seperti apa yang kelihatan. Tetapi, Tuhan yang benar akan dibuktikan juga pada akhirnya. Boleh lihat dalam Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Di dalam ayat itu menyatakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhanlah Allah yang benar. Jadi, di akhir zaman, isi rohani pertempuran hari Megadon ialah apakah kita harus taat kepada Tuhan atau manusia. Keputusan ini sudah diputuskan sebelum melepetaka itu ditumpahkan. Jadi, orang-orang yang berpihak kepada naga, binatang, dan nabi palsu itu akan benar-benar dibawa kekuasaan setan sepenuhnya. Mereka ini akan sama seperti Judas yang membawa kepada penyaliban Yesus Kristus. Lukas 22 ayat 3. Jadi, oleh karena telah memilih pihak yang kelihatannya benar, tetapi salah menurut perman Tuhan, maka mereka inilah yang akan berseru kepada gunung-gunung untuk menimpa mereka. Karena tidak tahan melihat Tuhan Yesus datang. Wahyu 16 ayat 16, 2 Thessalonica 1, ayat 7 dan 8. Oleh itu, Hermageddon bukanlah pertempuran tentera antara bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk berperang di suatu tempat di Timur Tengah. Tetapi, ia adalah satu perjuangan rohani di mana Kristus dengan jelas dan nyata menghadapi angkatan kuasa kegelapan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 4. Jadi, seluruh dunia akan tertipu oleh kebohongan setan yang terakhir ini. Kecuali mereka yang namanya terdaftar dalam buku kehidupan anak domba Allah, Yesus Kristus, dan mereka, majoriti orang di dunia akan mengikuti penipuan setan karena tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh setan. Dan juga mereka ini dibutahkan karena mereka tidak tahu kebenaran ataupun mereka sengaja menolak kebenaran itu. Dan mereka juga karena, mereka buta karena mereka membenci Tuhan sendiri ataupun umat-umat Tuhan itu. Jadi, hari ini, untuk penutupan sebagai doa saya, saya mengajak kita, marilah kita benar-benar mengasihi kebenaran dan menang bersama Yesus Kristus sekarang juga. Dan menang pada waktu nanti Yesus Kristus datang lagi yang kedua kali. Jadi, saya doakan juga terus agar saudara dan saudari diberkati, dipimpin, dijaga, dan dipelihara oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Tuhan memberkati. Amin.